Bab 1694, Kekuatan Waktu Tetua Wang Yeno teriak. Melihat Zerik akan menyerang Tetua Wang, Yeno segera memerintahkan, Zendra, bunuh dia. Seiring dengan perintah tersebut, Zendra langsung menyerang Zerik. Pada saat itu, Zerik sudah berada di depan Tetua Wang yang terjatuh, dan satu pukulan langsung diarahkan kepadanya. Beraninya kau! Zendra berteriak marah, mencoba menghalangi serangan Zerik untuk melindungi Tetua Wang, tapi sudah terlambat. Tepat sebelum mereka bisa melibatkan diri, dua anak panah air tiba-tiba muncul, mengarah ke mata Zerik. Seketika tatapan mata Zerik berubah dingin, ia segera mengangkat lengan untuk menghalangi anak panah, namun mereka hanya menancap di lengannya tanpa menyebabkan luka. Namun, itu memberi kesempatan pada Zendra untuk mendekati Tetua Wang. Boom! Zendra memukul keras dada Zerik, membuatnya mundur beberapa langkah. Zerik berdiri tegak setelah menstabilkan tubuhnya, tatapannya yang dalam menyiratkan rasa pembunuhan, lah menatap Zendra dengan senyuman sinis, lalu berkata, aku ingin melihat berapa kali kau bisa menghalangiku. Saat kata-kata itu terucap, Zerik tiba-tiba bergerak dan langsung meluncur ke arah Yeno. Zendra seketika berubah pucat, berteriak, lindungi Tuan Kota Muda. Di sebelah Yeno, beberapa orang ahli alam Transcendent tingkat 9 mulai maju satu per satu, mencoba untuk menghalangi Zerik. Namun, baru saja mereka menghalangi Zerik, belum sempat menyerang, Zerik menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai, kecepatannya meningkat dengan pesat, para ahli istana SOM, bahkan masih belum tersadar, Zerik sudah melewati mereka, dan akan hendak menyerang Yeno. Jerry tanpa ragu maju, berdiri di depan Yeno. Kalau targetnya adalah dirinya, orang-orang yang tak bersalah, tidak seharusnya ikut terseret. Seketika, garis keturunan bengis dalam tubuh Jerry diaktifkan, sebuah aura bela diri yang kuat tersebar dari dalam tubuhnya. Benda. Dia menarik belati spiritual dari sarungnya, tiba-tiba, energi bela dirinya kembali melonjak. Dalam sekejap, kekuatannya yang awalnya hanya pada alam Transcendent tingkat 8 puncak, secara paksa ditingkatkan menjadi alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah, hampir mencapai tahap akhir tingkat tersebut. Kamu sendiri tidak tahu. Zerik tertawa sinis dan mengayunkan tangannya, langsung mengarah ke jantung Jerry. Yeno terkejut dan berteriak, hati-hati. Pada saat itu, Jerry merasakan ancaman yang sangat kuat. Walaupun ia telah meningkatkan kekuatannya menjadi yang tertinggi, Zerik tetap merupakan alam Transcendent tingkat 9 puncak, dan ia sungguh-sungguh bukan tandingan Zerik. Walaupun begitu, ia tidak gentar, Lha menggenggam erat belati spiritualnya. Melihat Zerik hendak melancarkan serangan ke jantungnya, Jerry tiba-tiba mengayunkan belati spiritualnya. Pada saat itu, rasanya seperti waktu melambat. Jerry tercengang menemukan bahwa dia bisa melihat dengan jelas serangan Zerik yang melambat, menuju ke arah jantungnya. Lha menyadari bahwa bukan karena kecepatan serangan Zerik yang melambat, melainkan pada saat itu, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu, seperti waktu. Atau seperti ruang. Kecepatan Zerik dan semua orang di sekitarnya, menjadi melambat beberapa kali lipat. Puff! Belati spiritual melintasi ruang hampa, membentuk lengkungan yang indah, dan melukai lengan Zerik. Sebuah goresan darah yang mengejutkan terlihat di lengan Zerik. Sepertinya ia tak menyangka bahwa ia bisa terluka oleh seseorang yang hanya mencapai alam transcendent tingkat delapan puncak. Kau cari mati. Zerik menjadi marah, dan aura di tubuhnya semakin kuat, lah kembali menyerang Jerry. Lawanmu itu aku. Sementara itu, Zendra telah berlari ke depan dan memberikan pukulan. Boom! Zerik tanpa ragu-ragu, meninggalkan serangan pada Jerry, dan segera memukul telapak tangan Zendra. Pukulan dan tangan mereka bertabrakan, melepaskan gelombang energi yang menakutkan. Boom! 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 Tanah di bawah kaki mereka retak, dan aura bela diri yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, Yeno bersama sejumlah ahli istana Song telah berhasil melindungi Jerry di tengah-tengah mereka. Kau baik-baik saja, kan? Yeno melihat Jerry dengan wajah khawatir. Jerry menggeleng-gelengkan kepala, wajahnya pucat. Meski ia telah meningkatkan kekuatannya menjadi yang tertinggi, pertarungan dengan ahli alam transcendent tingkat sembilan puncak sangatlah menguras. Yang lebih penting, dia bahkan belum mempunyai kekuatan untuk membalas. Kalau bukan karena bantuan Zendra tadi, Jerry mungkin sudah mati oleh tangan Zerik. Lah merasakan bahwa sebelumnya Zerik Wai datang untuk mencarinya dengan niat membunuh. Serangan mematikan seorang ahli alam transcendent tingkat sembilan puncak yang ditujukan langsung ke arah jantungnya, bagaimana mungkin ia memiliki jalan keluar. Semua itu bukanlah inti permasalahan. Yang lebih penting adalah ketika Zerik melambaikan tangannya ke arah jantungnya sebelumnya, dia justru merasakan bahwa kecepatan tangan Zerik sangat lambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang, ia tak merasakan sensasi tersebut lagi. Sensasi aneh tadi sangat ajaib. Kalau bukan karena ia merasakan semuanya melambat, dia sama sekali tidak akan dapat menghindari pukulan Zerik. Boom, boom, boom. Sementara itu, Zendra sedang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Zerik. Zendra adalah seorang ahli setengah langkah alam surgawa kelas 1, tapi Zerik tidak kalah dari Zendra, bahkan bisa dibilang seimbang. Bisakah jadi, kekuatan Zerik telah mencapai setengah langkah alam surgawa kelas 1? Jerry, bagaimana mungkin kau bisa menghindari serangan Zerik tadi? Yeno tercengang saat menatap Jerry. Jerry menggeleng-gelengkan kepalanya sedikit, aku juga tak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja, rasanya seperti waktu melambat, tapi semuanya normal lagi setelah aku melancarkan serangan dengan belati. Seorang ahli alam transcendent tingkat 9 puncak yang berjaga-jaga di belakang Yeno mendengar kata-kata Jerry, dan wajahnya penuh kekaguman, jadi, maksudmu, saat Zerik hendak membunuhmu, kau tiba-tiba merasa bahwa segalanya melambat. Jadi, bukan hanya menghindari pukulan mematikan Zerik, tapi kau juga mampu melukainya dengan belati. Jerry mengangguk-anggukkan kepalanya. Ahli istana Song itu tercengang, Ya, Tuhan, bagaimana mungkin, kau hanya berada pada alam transcendent tingkat 8 puncak, kenapa bisa merasakan kekuatan elemen waktu? Yeno gemetaran seketika, dengan terkejut ia berkata, Tetuaye, apa maksudmu, bahwa Kak yang merasakan kekuatan elemen waktu? Tetuaye mengangguk-anggukkan kepala, dengan ekspresi kagum melihat Jerry, katanya, kekuatan elemen waktu termasuk salah satu dari banyak kekuatan unsur, dan kekuatan elemen waktu bersama dengan kekuatan elemen ruang merupakan salah satu kekuatan unsur yang paling sulit dipahami. Aku belum pernah melihat seseorang dengan alam transcendent tingkat 8 puncak bisa memahami kekuatan elemen waktu. Tidak hanya itu, dia bahkan memahami kekuatan unsur elemen air sekaligus. Walaupun aku telah mencapai alam transcendent tingkat 9 puncak, aku masih belum bisa memahami kekuatan unsur. Sekarang, di tubuh seorang generasi muda, ia bahkan memahami dua jenis kekuatan unsur sekaligus. Bukankah itu membuat hidup orang lain menjadi terlalu sulit? Bersambung Bab 1695 Bantu sekali lagi Dalam hati Jerry, ada keterkejutan yang tersembunyi, lah tak tahu apa itu kekuatan waktu. Ia hanya tahu bahwa ketika menghadapi Zerik sebelumnya, ia merasakan ancaman terhadap hidupnya. Pada saat yang genting itu, ia melepaskan seluruh kekuatannya, mengayunkan belati spiritual di tangannya, tanpa disangka sungguh-sungguh berhasil melukai Zerik. Kekuatan Waktu Gumam Jerry Di sebelahnya, Yeno juga memandang Jerry dengan iri dan berkata, masuk ke alam transcendent tingkat 8 puncak sebelum usia 30 sudah cukup mengejutkan. Aku tak menyangka kau juga dapat memahami dua jenis sekaligus. Hanya ahli alam transcendent tingkat 9 puncak yang mungkin memahaminya, kekuatan unsur elemen. Tetuai juga kagum, dengan bakat bela dirimu, bahkan kalau kau berada di keluarga seni bela diri legendaris atau aliran ilmu bela diri, kau tetap dianggap sebagai jenius bela diri. Boom! Saat itu juga, suara benturan keras terdengar, Zerik, yang telah terluka parah oleh Zendra, terbang keluar dan jatuh berat ke tanah. Saat Zendra bersiap untuk membunuh, Zerik sudah menghilang dari tempatnya, sambil meninggalkan suara yang penuh ketidakpuasan di istana kota Huicheng, berani menghalangi hal baik yang aku, Linolei, rencanakan, istana Song, akan membayar harganya. Saat suara itu menghilang, aura lawan juga lenyap sepenuhnya. Wajah Yeno menjadi sangat serius, dan ia berkata dengan tegas, memang benar orang dari sekte ilusi. Jerry melihat ke Yeno, menanyakan, apa kau mengenalnya? Yeno menjawab, aku pernah mendengar tentang nama Linolei, ia pernah datang ke istana Song kami dengan niat untuk membuat istana Song menjadi bawahan sekte ilusi, tetapi ditolak oleh ayahku. Saat itu, Zendra kembali, berdiri di samping Yeno, dan dengan wajah yang penuh penyesalan, ia berkata, Tuan Kota Muda, aku minta maaf, aku kehilangan jejaknya. Yeno menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Lino adalah orang dari sekte ilusi, ahli dalam menyembunyikan diri, sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Ketika ia selesai berbicara, matanya berkilat dingin, dan ia memberi perintah, dengan kecepatan tercepat, taklukkan Kota Huai Cheng. Baik. Dengan perintah itu, Zendra segera berbalik dan pergi. Tanpa kehadiran Lino, segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Zendra memimpin 20 ahli alam Transcendent tingkat 9, menekan dengan gaya yang sangat menghancurkan. Dalam beberapa menit saja, di dalam istana Kota Huai Cheng, tidak ada lagi yang berani melawan, dan semua ahli menyerah. Namun, ini hanya istana Kota Huai Cheng. Yang diinginkan oleh Yeno adalah seluruh Kota Huai Cheng. Maka, Zendra terus memimpin pasukannya, menuju berbagai wilayah di Kota Huai Cheng untuk menekan. Tuan Kota Muda, ada telepon untuk Anda. Tiba-tiba, seorang ahli dari istana Song membawa handphone ke Yeno. Yeno melihat telepon yang masuk dan mengernyitkan keningnya, La segera menjawab teleponnya, Ayah. Tadi ketahui apakah yang ayahnya katakan, tapi Jerry bisa melihat bahwa karena telepon itu, wajah Yeno sangat buruk. Telepon itu berlangsung selama 5 menit sebelum akhirnya ditutup. Jerry menatap Yeno dan mengatakan, Kak Song, maaf. Walaupun tidak tahu konten percakapan, Jerry tahu bahwa karena membantu menghadapi Lino dari Sekte Ilusi, Ayah Yeno sangat tidak puas. Yeno menggeleng-gelengkan kepala, melihat Jerry, dan mengatakan, tak perlu meminta maaf. Omong-omong, istana Song kami sudah menghadapi kemarahan Sekte Ilusi sejak menolak mereka dulu. Lagi pula, ini karena aku mencari bantuan Kak Song untuk mengambil alih istana kota Huicheng. Sebaliknya, ini malah memberatkan Kak Song. Setelah berkata demikian, tanpa memberikan kesempatan pada Jerry untuk berbicara, Yeno mengatakan, Kak Yang, aku tahu kau masih punya urusan. Aku akan menangani sisa ini dengan baik. Jerry memang ingin pergi dengan cepat, dan Yeno, bersama dengan Tetua Wang dan Tetua Ye, serta 20 ahli alam Transcendent tingkat 9 yang dipimpin oleh Zendra, seharusnya bisa dengan mudah mengambil alih kota Huicheng. Berpikir sampai di sini, Jerry menganggup dan melihat ke Yeno, aku akan pergi sekarang, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Yeno menganggupkan kepalanya dan mengatakan, Lino memiliki kekuatan setengah langkah ke alam surgawa kelas 1, dan orang dari sekte ilusi cenderung bersifat sembunyi. Mereka bahkan dapat berubah menjadi orang yang kau kenal. Jangan meremehkan mereka, dan berhati-hatilah terhadap orang-orang di sekitarmu. Selamat jalan. Jerry mengucapkan, sampai jumpa. Lalu, ia pun membalikkan badannya dan pergi. Hingga saat Jerry pergi, barulah Tetua Wang bertanya, Tuan Kota Muda, kali ini kita sekali lagi menghadapi kemarahan orang sekte ilusi, beberapa orang mungkin tidak dapat menahan diri dan akan menggunakan kesempatan ini untuk menentangmu. Tetua Ye juga berkata, walaupun Anda adalah Tuan Kota Muda, di Istana Song ada penerus dari faksi-faksi lain yang selalu memandang posisi Tuan Kota. Wajah Yeno menjadi muram, telepon tadi adalah dari ayahku, faksi-faksi lain di Istana Song, karena tindakan menolak sekte ilusi ini, sudah menuju ayahku. Ketika mendengar itu, wajah Tetua Wang dan Tetua Ye Lao berubah. Tetua Wang dengan kesal mengatakan, mereka para pengkhianat ini, apakah mereka tidak tahu bahwa sejak menolak menjadi bawahan sekte ilusi, Istana Song sudah membangkan kepada mereka. Yeno, dengan mata yang sedikit terpejam, berkata, Istana Song terlalu nyaman selama ini, dan banyak orang telah lupa bahwa Istana Song pernah bersinar dan memiliki orang-orang yang keras. Tulang beberapa orang telah menjadi lunak. Kalau benar-benar dibiarkan, mereka akan membawa Istana Song ke dalam kekacauan. Aku tak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, siapapun, jangan berpikir untuk merebut posisi Tuan Kota dariku. Saat itu, Yeno penuh dengan rasa percaya diri, memancarkan aura yang sangat kuat. Boom! Seketika, aura bela dirinya yang kuat meletus dari tubuhnya. Berhasil, Tetua Wang dan Tetua Ye sangat senang saat melihatnya. Mereka berdua berkata dengan antusias, Tuan Kota Muda memanglah seorang kebakat bela diri yang langka, yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun di Istana Song kami. Baru berusia 30 tahun, bela dirinya sudah mencapai alam transcendent tingkat 8 tahap tengah. Dalam beberapa tahun, Tuan Kota Muda mungkin akan mencapai puncak alam transcendent. Yeno tidak menunjukkan kegembiraan apapun karena berhasil melakukan penerobosan, dan dengan wajah datar, ia mengatakan, Jerry baru berusia 28 tahun, tetapi tingkat bela dirinya telah mencapai alam transcendent tingkat 8 puncak. Jarak antara aku dan dirinya masih sangat jauh. Mendengar itu, Tetua Wang dan Tetua Ye tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dikatakan. Yeno, meski sangat berbakat, bahkan di antara keluarga seni bela diri legendaris dan sekte, dianggap sebagai jenius yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Jerry, dia masih jauh tertinggal. Jerry bukan hanya mencapai alam transcendent tingkat 8 puncak dalam usia 30 tahun, tapi bahkan memahami kekuatan unsur air dan kekuatan waktu. Kekuatan unsur, yang hanya dapat dipahami oleh ahli alam transcendent tingkat 9 puncak, belum pernah mereka dengar sebelumnya bahwa seseorang dengan kekuatan alam transcendent tingkat 8 puncak dapat memahami dua kekuatan unsur sekaligus. Di sisi lain, setelah Jerry pergi dari istana kota Huicheng, ia langsung kembali ke istanamu. Sudah selesai. Samurai bayangan menatap Jerry dan bertanya. Jerry menganggukkan kepala dan mengatakan, Yeno berhasil mengambil alih kota Huicheng tanpa masalah, aku sudah berbicara dengannya, dan setelah dia memastikan stabilitas kota Huicheng, dia akan mencari pertemuan dengan istanamu untuk membahas rencana aliansi. Samurai bayangan langsung bersuka cita, ia langsung mengucapkan, terima kasih banyak. Jerry agak menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan, aku harus pergi sekarang, tapi sebelum pergi, aku membutuhkan bantuan darimu, senior. Samurai bayangan segera berkata, silakan katakan. Bersambung. Terima kasih telah menonton!